Nah kalau kemungkinan Prabowo mengambil Gibran sebagai wakil presiden, ini kan juga sempat muncul nih Bang ya. Ini kan kalau Pak Prabowo masih pede IP ini. Saya sudah menyebutkan berkali-kali, sekarang pilihan Pak Prabowo itu terbatas untuk calon wakil presiden. Saya kira hanya berkutat di dalam dua nama. Nama pertama ada Air Langga Hartarto, dan Air Langga Hartarto hanya bisa digantikan oleh orang yang bernama Gibran. Rekabumi. Kenapa saya sebut Air Langga Hartarto? Ya sederhana, Air Langga itu posisinya persis seperti Cak Imin sebelum Cak Imin meninggalkan Pak Prabowo. Jadi Air Langga misalnya mengatakan, ya kalau saya bukan wakil presiden, ya saya pergi deh. Dan kita kira-kira gitu ya. Sebab dalam kondisi kayak begini nih, dimana kelihatan potensi Air Langga sangat kuat sebagai calon wakil presiden, Air Langga nggak berusaha menuju ke arah sana, itu artinya Air Langga menumbuhkan Munaslub pasca 2024 gitu loh. Ya nggak mencapai target kan? Maka sekali itu. Padahal khasnya terbuka. Kalau kemarin-kemarin itu mungkin masih bisa dipahami, karena kelihatan khasnya sangat sedikit gitu loh. Sangat nggak terbuka gitu. Sekarang sangat terbuka. Tinggal ditawar ke Prabowo itu. Mau nggak? Kalau nggak mau saya pindah nih. Dan kira-kira gitu ya. Ya, ya, ya. Nah, itu maka. Dan bisa membatalkan ini, ya adalah maksudnya Gibran. Tapi kan Gibran sangat tergantung. Ya, sangat tergantung pada putusan Mahkamah Konstitusi kan. Ya. Apakah membolehkan usia 35 tahun atau tidak. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up-to-date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medkom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.